Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tutorial Google Site bersama saya, Asep Sufian Sawri. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Google Site ini dengan melihat ataupun mengecek fitur Google Drive. Jadi kita dimungkinkan untuk menginsertkan berbagai jenis file untuk disertakan ke dalam Google Site kita atau ke dalam website kita. Nah, jadi teman-teman seperti biasa, siapkan dulu proyeknya atau website ataupun Google Site yang sudah dibuat, lalu kemudian siapkan sebuah halaman misalkan ya, yang sudah disiapkan tentunya begitu ya. Halamannya boleh yang sudah ada ataupun yang masih kosong. Nah, pengaturannya intinya ada diinsert ya sekali lagi. Jadi dimungkinkan si Google Site ini untuk menambahkan berbagai jenis file ya. Bisa berupa video, gambar, teks, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hal, apa ada namanya adalah Drive ya. Jadi kalau teman-teman klik Drive seperti ini, maka dia akan membuka dialog ataupun membuka Windows tentang folder-folder ataupun file-file yang tersedia di Google Drive kita. Nah, menariknya tidak hanya file yang kita miliki di Google Drive kita, tapi juga bisa menyertakan file yang di-share ke kita. Jadi misalkan teman kita men-share file yang bisa kita gunakan juga gitu ya, diizinkan untuk menggunakannya, nah itu juga sangat mungkin dimasukkan. Nah, jenis filenya ya tentu semua file yang bisa dibaca oleh Google Drive tentu bisa ditampilkan di sini misalkan gitu ya. Nah, di sini misalkan ini ada gambar, berupa gambar, kita bisa tinggal insert saja. Nah, maka dia langsung masuk ke sini gitu. Atau misalkan jenis yang lain, kita cek ya. Di sini misalkan kita ingin menyertakan jenis file yang lain ya. Misalkan berupa dokumen ya, misalkannya dokumen. Nah, misalkan ini, ini saja ya misalkan ya. Ini contoh saja ya. Nah, dokumennya pun juga langsung ditampilkan di sini gitu ya. Di sini juga sudah langsung ditampilkan. Jadi, semua jenis file bisa kita tampilkan. Nah, termasuk juga jenis file yang mungkin tidak bisa langsung ditampilkan. Misalnya, berupa file zip ya. File zip kan tentu tidak bisa langsung disertakan ya. Jadi, misalkan seperti ini. Insert. Nah, maka untuk file yang sifatnya itu tidak bisa diambit gitu ya. Tidak bisa ditampilkan. Biasanya dia tidak bisa menampilkannya gitu. Jadi, pastikan formatnya video, audio, gambar, dokumen, presentasi, dan sebagainya gitu ya yang didukung. Tapi kalau yang sifatnya itu zip, kemudian file-file yang tidak umum ya, tidak dikenali oleh si Google Drive-nya tentu tidak bisa ditampilkan di website ini. Jadi, ini akan sangat efisien selama ini kita kalau mau membuat website itu kan, kita setting hostingnya, kemudian untuk gambarnya kita siapkan directory khusus. Bahkan sebetulnya gambarnya sudah ada di Google Drive sebetulnya. Nah, kalau ini semua file itu bisa kita plot semuanya di Google Drive. Gambar, video mungkin bisa di YouTube lah gitu ya. Karena ukurannya besar. Jadi, misalkan gambar, dokumen, kalender, dan lain sebagainya, kita tidak usah lagi menyiapkan satu storage ataupun penyimpanan khusus. Kita sudah siapkan semuanya, masukkan ke Google Drive, misalkan disimpan di dalam satu directory atau satu folder. Nah, itu akan jadi lebih efisien dan lebih hemat gitu ya. Lebih hemat tenaga juga gitu ya. Sehingga kita tidak perlu mereupload-reupload bahan-bahan yang diperlukan untuk website tersebut. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.